Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koki in Bali Di video kali ini, kami akan berkunjung ke salah satu breeder ikan mas Koki Bali yang berlokasi di Jalan Turi No. 94, Kota Denpasah, Bali Beliau bernama Imade Adisaputra atau biasa dipanggil akrab Madelandak Pada kesempatan kali ini, kami akan berkunjung ke rumah Pak Delandak dan sekaligus mereview dua ikan mas Koki Bali milik Pak Delandak yang berhasil menyapet juara pada event yang diadakan oleh Bali Goldfish United Nah, sebelum lanjut ke video utama, yuk dukung channel ini agar semakin berkembang dengan mengklik tombol like, share, komen, dan subscribe agar kami dapat berkembang dalam berbagi informasi seputar Koki Bali dan tentunya sangat bermanfaat untuk kalian khususnya pecinta ikan mas Koki Bali dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat seputar Koki Bali dari channel ini Terima kasih atas dukungan kalian semua Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja simak video keseruan kami kali ini bersama breeder ikan mas Koki Bali yang biasa dipanggil akrab Pak Delandak Selamat datang kembali di channel Koki Bali teman-teman Hari ini menurut saya pribadi adalah hari yang spesial buat saya Kenapa? Saya diberi kesempatan ke tempat beli Madelandak Nah, siapa yang tidak tahu beli Madelandak Di perseputaran Koki di Bali Siapa beli Madelandak dan bagaimana ikan-ikan di sana? Let's check it out Castil nih, Castil Nah, teman-teman kita ada di rumah Pak Delandak sekarang Kenapa disini agak rame? Ini juga salah satu tempat kumpulnya teman-teman dari Taman Koki Bali Jadi teman-teman yang ingin langsung main ke sini atau sharing tentang Koki Bali Teman-teman bakal welcome Nah, teman-teman sekarang di sebelah kita adalah Belimade Sedikit bocoran Ikan-ikan yang ada di Bali Kebanyakan ikan-ikan juara berasal dari sini Nah, Belimade ini di mana tinggal Bagaimana ceritanya bisa mencintai Koki Bali Yang asal mulai dari Koi Bagaimana Belimade? Bisa dijelaskan? Belimade Landa ini kan Dipanggil lagi Dasarnya itu yang senang Koki Bali Yang ya silahnya diracun lah Sama Agus Bikel Sama adik dia Agus Gianto Dasarnya itu karena adik Tiam Dumun buka rumah setelahnya makan Karena Tiam Sayi makan Nah, dicuruh lah Dia lah Koki Bali Dasarnya ini udah terus-terus Akhirnya Tiam pelihara lah Koki Bali Koki Bali ya Pak Daya Padahal dasar asal mulanya Pak Daya Atau bisa dibilang kebisnisnya Pak Daya Berasal dari Koki sebelumnya Pak Daya Dan sampai kembali ke Bali Dan mencintai Koki Bali ini Pak Daya Apa motivasi Pak Daya dulu sebelumnya Pak Daya? Dari Koki Kok bisa ke Koki Bali sebelum diracun? Artinya setelah diracun Apa yang membuat Pak Daya berubah pikiran? Terbagi hatinya ke Koki Bali? Dari dasarnya saya memang gak tahu Koki Bali sebenarnya Dulu Dulu saya udah dikasih Koki Bali sama Kak Angku Kas 10 ya sekarang Waktu Niko Tiam kan memang sering dari temenan Bapak temenan sama Kak Angku dari dulu Tiam dikasih Koki Bali Saya gak mau karena saya gak tahu Koki Bali Dasarnya Niko Setelah dia ketemu Sarang Agus Dikel Di tempat adik ada Koki Bali Wih ternyata saya lihat Koki Bali Emang betul cantik Dari penampilan ekor Mata Kan ikan-ikan yang dorsal Keseluruhan soalnya dilihat Ya ikalah Ah coba-coba aja pelihara Koki Bali Setelah itu udah Susah saya nyari Ya istilahnya nyari bibit Dulu Niko dari Nah kira-kira 2,5 tahun yang lalu Masih susah nyari Koki Bali yang dijual Ya bener Pak Dek Setelah niket yang konsultasi sama temen-temen Ya senior lah bilang Koki Bali Akhirnya yang ketemu Di K10 sama Juru Pancel Itu asal mula perkenalan Pak Dek Dengan si Koki Bali Nah sekarang menjadi sesuatu yang bisa dibilang agak serius Nah bisa diceritakan sedikit Pak Dek Dengar-dengar pecah telur akhirnya tahun ini Nah apa itu pecah telur teman-teman Kita bahas nanti Nah Pak Dek di depan kita Mungkin Niki ikan pecah telur di tahun ini ya Pak Dek Nah teman-teman Sedikit info kenapa saya bilang pecah telurnya di tahun ini Karena Pak Dek sudah menekuni ikan Niki kurang lebih selama berapa Pak Dek? 2,5 tahun Nah 2,5 tahun Jadi ikan-ikan dari sini yang menjadi juara Sedangkan Pak Dek sendiri Baru di tahun ini Memeraih juara itu Pak Dek Dari hasil breeding dan kipingan Pak Dek sendiri Apa benar sebuah jaringan Pak Dek? Iya, betul nih Kak Jadi juara berapa Niki ikannya Pak Dek? Juara satu sama the bestnya Kalau kita bicarakan ikan-ikan yang dari sini keluar Dari anakan atau remaja Dan menjadi juara di luar mungkin sudah banyak Pak Dek Tapi hasil yang Pak Dek pegang juara itu sendiri Baru ini Sama yang hitam Nanti kita tunjukkan yang hitam teman-teman Nah Gimana perasaannya Pak Dek? Akhirnya tahu Niki pecah Nah, karena merasa lega lah Dari dulu Dianggap Tukang cetak saja Pandai lah istilahnya Rabot tengah Nah, jadi yang dimaksud Pak Dek itu teman-teman Jadi seorang pandai pisau Hanya bisa membuat pisau Kadang-kadang pandai itu sendiri Tidak punya pisau untuk digunakan sendiri Nah, ikan ini sudah berapa lama Pak Dek kiping Pak Dek? Ini kurang lebih Satu setengah kurang lah Satu setengah kurang Pak Dek ya? Dengan proposional body yang sudah bisa dibilang sempurna Pak Dek ya? Selain dia dapat juara satu juga termasuk best ya Pak Dek? The best nih teman-teman Jadi teman-teman pecinta Koki Bali yang ada di Bali ataupun di luar Bali Ini adalah salah satu Atau bisa dibilang kebanyakan ikan-ikan dari sini itu Menjadi juara di tempat lain Ada faktor apa itu mungkin Pak Dek? Mungkin perawatnya yang lebih bagus disana ketimbang saya kemarin-kemarin Nika Ya, kebetulan hari Niki Lomba BGU-nya Kebetulan nah dapatlah istilahnya Satu dua sama bestnya Diborong teman-teman Pecah telurnya gak naung-naung Jadi diborong semua Nah, menurut Pak Dek sendiri Kedepannya Niki Koki Bali seperti apa nantinya? Harapan Pak Dek? Ya, harapan tiang Koki Bali kedepanan Untuk anak muda Bali lah terutama Niki Kalau mau pelihara Koki Bali jangan setengah-setengah Ya, kita breeding yang maksimal Mungkin lah kita belajar sama senior-senior Saya juga masih banyak harus belajar ke senior-senior Jadi, itu harapan Pak Dek teman-teman Nah, buat teman-teman yang ingin punya ikan dasar dari Pak Dek Landa Nanti bisa dikontak Pak Deknya langsung Nomor telepon atau WA Facebook akan kita cantumkan di kolom deskripsi teman-teman Nah, jangan kemana-mana tetap ikuti channel kita Koki teman-teman Ini adalah ikan kedua yang mendapatkan juara pada saat event Di GBU ada ya? BGU Eh, BGU sorry Di BGU Nah, jadi Ikan ini masuk ke kelas apa Pak Dek? Pada saat itu Pak Dek? Hitam Hitam solid pada ya Dan dapat juara? 2 Dapat juara 2 Wow Kalau menurut pribadi saya sendiri teman-teman Jadi, ikan ini sudah perfect Saya juga tidak menemukan apa sih masalahnya Nah, tapi kalau menurut Pak Dek Yang Pak Dek lihat ikan ini sehari-hari Apa yang kurang perform kah? Atau sedih apa yang membuat dia bisa dapat juara 2 Pak Dek? Padahal ikan ini menurut saya sendiri sempurna Pak Dek Mungkin waktu penjurian Ikan ini kurang perform dia Waktu performnya tidak maksimal lah Yang nomor 1 mungkin performnya Pas juri penilaiannya performnya bagus Kemungkinan tiang menurut tiang Di sanalah kekalahannya dia Oh, jadi pas waktu penjurian performnya kurang maksimal kan ya? Oh, oke Ya, di sanalah kita Kalau mau bikin ikan pakai istilahnya Di aquarium kita harus treatment ikan dulu Nah, dulu-dulu ikan saya juga neplek terus Ya, kita treatment lah Sebelum lomba 1 bulan Sebelum lomba kita treatment dulu Supaya istilahnya ikan di aquarium Enerjik lah, main lah Nah, jadi kenapa Pak Dek baru pecat lor teman-teman Jadi, Pak Dek masih mencari settingan Atau masih mencari bagaimana caranya ikan itu Biar perform ketika lomba Jadi, maksud Pak Dek adalah Tadi bagaimana ikan itu tidak hanya dari segi anatomi Tapi juga performanya Pak Dek Nah, itu juga perlu latihan Pak Dek ya? Ya, performa Nah, istilahnya kita Ikan ikan nikel kan sehari-hari Dia di kolam Ya, sebulan sekali Sebelum kita lomba Kita khususan lah di aquarium dia Treatment dia setiap hari Setelahnya Ya, saya juga masih banyak belajar Hitungan treatment ini kan Saya dapat pelajaran dari Tugus Dodiknya Nah, Tugus Dodik adalah salah satu mentor dari saya sendiri Teman-teman banyak men-support di channel ini Terima kasih untuk Tugus Dodik dari Gryo BTS Ya, banyak belajar dari beliau juga Nah, teman-teman Di sebelah kita adalah Ikan-ikan yang nantinya Akan menjadi calon Pak Dek Mudah-mudahan kedepannya menjadi calon Calon atlet Pak Dek Nah, sekarang masih proses keeping dan seleksi juga Pak Dek Ini masih seleksi Nah, menurut tiang sendiri Ya, istilahnya Grade-nya sudah bagus lah Nanti kedepanan Kita juga tidak tahu Apakah dia bengkok Tidak, itu Kembali dari treatment kita masing-masing saja Nasib terutama Benar, kan? Benar Pak Dena Jadi Tidak bisa Sehebat-hebat pun pemain koki bali Kalau sudah bengkok Sirip dayongnya Tidak bisa menguang rapi Benar Itu kembali lagi ke karma Karena kita percaya ikan ini Atau ikan koki bali ini Memiliki taksu yang sangat kuat Teman-teman Jadi Taksu itu yang membuat power Atau penampilan ikan ini Berbeda di setiap breedingnya Ya Orang itu masing-masing Mbak Dena Bisa dilihat teman-teman Gimana karakteristik Ikan ini yang dimiliki oleh Ikan Maskot dari Taman Koki Bali Teman-teman Jadi teman-teman Bisa nilai sendiri Di depan kamera Atau di layar Jadi Tidak heran juga Teman-teman yang sudah pernah membelikan disini Dan Keepingnya bagus Ya Anakannya Kebanyakan juara Nah teman-teman Di depan kita adalah Anakan ikan Cikal bakal Biasanya yang Pak D Keeping dari kecil Breeding Di Keeping dari kecil Sampai ikan juara Inilah dasar-dasar Ikan yang ada Nah Pak D Yang lihat disini Ikannya sudah umur berapa Kira-kira Pak D Ini Baru Umur Satu Dua bulan kurang lah Dua bulan pun Pak D Iya Dua bulan kurang Nah jadi Sudah berapa tahapan Sortiran yang Pak D Lakukan Nah ini Baru Sortiran pertama Nanti Setelah umur Tiga Sampai Empat bulan Baru Sortir lagi Nah ini teman-teman Jadi Begitu kompleksnya Atau begitu rumitnya Pemilihan ikan juara Yang membuat Harga ikan ini Ini juga fantastis Jadi Teman-teman bisa bayangkan Anakan ikan yang Kurang lebih Seribu atau lima ratus ekor Bahkan Kita bisa menemukan Yang terbaik Hanya satu dan dua ekor Pak D Jadi Apa tipsnya Pak D Untuk ikan Yang seumuran ini Dipakan Atau pemeliharaannya Pak D Agar Membuat ikan ini Hidup sampai Dewasa Kalau Tiang Dari Buraya Nol Baru lahir Empat hari Sudah kena kutir Kutu air Sampai dia Umur satu bulan Tanpa putus Tanpa putus Pak D Setiap hari Itu untuk Membuat imun tubuh Berarti itu teman-teman Terus setelah itu Apa lanjutannya Pak D Setelah dia naik Umur satu bulan Yang biasa Kasih Jentik sari Jentik nyamuk yang halus Jadi disaring Kita beli dulu Biasanya Yang memang Khusus jentik Halus Jentik halus Selama berapa Pak D Kasih Kalau Biasanya Paling lama Dia ngasih Dua minggu Sampur kutir Biasanya Sebelum pelet Pak D Sendiri Teman-teman Juga Memproduksi Pakan Nah Kebetulan Juga di Bali Hujan-hujan Jadi Pak D Menggunakan Pakan hidup Pak D Nah bisa dilihat Bagaimana Kualitas Ikan yang dihasilkan Dari Markas Taman Kokibat Nah teman-teman Di depan kita Adalah Ikan lanjutan Atau progres Lanjutan Dari ikan yang tadi Pak D Yang ini Di umur berapa Kira-kira Ini umurnya Baru Empat bulan Empat bulan Pak D Jadi Teman-teman Kebanyakan Atau Saiz-saiz ikan Segini Yang banyak Diambil oleh Penghobi Di Bali Yang dijadikan Indukan Di rumah Nah Pak D Untuk Biasanya Pemeliharaan Yang Pak D Lakukan Sehari-hari Di umur ikan Segini Seperti apa Pak D Yang Untuk Pakan Pakannya Niket Yang Kombinasi Biasanya Jadi Cacing Sutra Sama Pelet Yang kasih Cacing Sutra Sama Pelet Cacing Sutra Sehari Tiga hari Pelet Lagi Cacing Sutra Genten Kita Tidak Menonton Dengan Satu Pakan Taman Islah Islah Jadi Proteinnya Kalau Saya Sudah Umurnya Ikannya 6 bulan Keatas Pelet Tok Jadi Teman-teman Saiz-saiz Ikan Yang Berumur 3-4 Bulan Inilah Yang Biasanya Teman-teman Banyak Ambil Dari Markas Taman Koki Bali Jadi Teman-teman Yang Ada Minat Untuk Menjadikan Bibit Bisa Langsung Dikontak Ke Nomor Telepon Yang Ada Di Nomor Di Deskripsinya Nanti Teman-teman Jadi Pak D Selain Pak Itu Ada Perawatan Lainnya Untuk Ikan Dari Segi Vitamin Atau Yang Lain Tidak Ada Yang Paling Bagus Bersihin Kolam Aja Difiltrasi Dua Minggu Sekali Dibersihin Air Baru Segitu Aja Perawat Nah Jadi Teman-teman Tetap Dengan Dasar Koki Bali Ini Sangat Mudah Untuk Diprihara Jadi Tanpa Aerasi Filtrasi Pun Bisa Apalagi Dengan Filtrasi Dan Aerasi Jadi Kan Itu Tambah Lebih Sehat Ya Kan Pada Ya Nah Jadi Itu Adalah Pilihan Keeping Dari Teman-teman Sendiri Entah Itu Menggunakan Cara Tradisional Atau Modern Kembali Lagi Ke Waktu Dan Kesibukan Kalian Masing-Masing Nah Pak D Kita Setelah Tadi Terima Kasih Sudah Diberikan Waktu Oleh Pak D Buat Tim Koki Bali Main Langsung Ke Mabes Atau Markas Taman Koki Bali Nah Kedepannya Untuk Teman-teman Pemula Ada Pesan Untuk Teman-teman Pemula Yang Baru Ingin Belajar Nanti Pak D Memelihara Ikan Cara Pencarian Bibit Atau Bagaimana Kedepannya Step-step An Biar Mereka Ada Bayangan Ya Intinya Yang Nyari Pemain Pemula Saya Juga Pemula Tapi Kalau Mau Nyari Ikan Kalau Kualitasnya Kualitas Islahnya Kualitas Lomba Kita Tidak Bisa Dari Umur Kecil Susah Yang Nyari Umur 6 Bulan Ke Atas Baru Bisa Kalau Mau Melihara Gimana Cara Perawatan Anaknya Dulu Pelajari Gimana Cara Breeding Baru Baru Nanti Baru Kita Ngomong Pakai Kelomba Nanti Kalau Istilahnya Mau Ikan Lomba Nika Sendiri Itu Istilahnya Ke Beruntungan Kita Bener Jadi Yang Dimaksud Pak D Sendiri Adalah Jadi Teman Teman Untuk Belajar Itu Atau Yang Sudah Biasa Membiara Kuki Bali Ingin Mencari So Seekor Atlet Kita Tidak Bisa Mencari Dari Anakan Atlet Sudah Diberumur 6 Bulan Otomatis Harganya Pun Akan Berbeda Dari Ikan Ikan Yang Biasa Ada Di Teman Teman Lain Dari Segiri Jack Jadi Teman Teman Hari Ini Menurut Saya Pribadi Hari Spesial Kita Bisa Berkunjung Ketempat Dari Pak Delana Dan Mabes Markas Taman Koki Bali Terima Kasih Teman Teman Sudah Men-support Channel Ini Dengan Baik Semoga Kita Kedepannya Bisa Membuat Ikan Ini Menjadi Raja Di Tanah Yang Sendiri Salam Koki Raja Min-Mai Taman Taman selamat menikmati